Ya, beredar dan cukup viral sebuah video dari politisi Fahri Hamzah. Videonya tidak ada tanggalnya, tapi saya yakin video ini dibuat atau direkam ketika Bung Fahri Hamzah masih menjadi anggota Dewan. Dan ini adalah mungkin perkiraan saya adalah awal mula ketika IKN disodorkan atau dimajukan oleh Presiden Jokowi. Dan ini adalah video reaksi saya terhadap video itu dan menurut saya ini cukup menarik untuk kita simak bersama. Dan saya meyakini saat itu, saat video ini dibuat, Bung Fahri Hamzah memang masih sangat logisnya. Kita tonton bareng ya. Di negara kita ini, orang itu kalau sudah jadi pemimpin, termasuk juga kalau orang sudah jadi orang terkenal gitu ya. Orang itu tiba-tiba meletakkan kepada kepemimpinan kita itu atau orang itu, kelebihan seolah-olah dia nggak bisa lagi diperintahkan. Dan bahayanya, orang itu kalau sudah jadi pemimpin, dia memagar dirinya dengan sumber-sumber peribawaan yang menyebabkan orang nggak bisa menyentuhnya. Dan orang mencari ini, dikumpulkanlah intelektual-intelektualan untuk membenarkan seolah-olah yang dikatakan oleh orang bodohnya. Sekarang ini diperlukan kejernian untuk menatakan apa adanya tentang pemimpin kita. Stop feodalisme. Karena itu adalah musuh demokrasi. Dan di sekitar presiden ini, feodalismonya banyak, betul. Saya lihat cara orang memilih presiden apa, memuji-muji presiden itu sudah berlian. Apalagi pada hari-hari ketika menteri mau ditentukan, semua yang dilakukan presiden menjadi benar, padahal salah semuanya. Itu tadi seperti soal wali kota, apa soal ibu kota. Bagaimana presiden berpidato, dia nggak ngerti ini negara. Dalam negara itu ada namanya undang-undang dasar, ada namanya undang-undang. Ada lembaga lain, ada metode menuju keputusan, ada cara berkata negara, ada cara menuju keputusan. Tiba-tiba dia bikin keumuman, begitu ya. Terus, apa namanya, ada powerpoint, 160 powerpoint. Dikirim kemarin, saya baca itu satu lembar. Saya tanya kepada kepala, apa namanya, perundang-undangan pusat kajian perundang-undang. Dikirim kemarin, saya tanya, ini dokumen ini dalam negara namanya apa? Nggak ada namanya. Omik. Omik juga bukan itu karena lebih kompleks daripada omik. Tapi, dia bukan laska akademik. Presiden bersurah ke depan itu bahwa laska akademik. Bahwa daftar isian masalah dalam konsep draft rancangan undang-undang. Tiba-tiba ini ada, apa namanya, dokumen, ya, powerpoint sebenarnya. Dibuat oleh, apa, Pak Penas, begitu. Yang kalau saya baca-baca itu milik dengan usulan pengembang. Karena itu yang menunjuk di situ. Sampai ada gambar di situ, gunian yang layak bagi, apa, apa, di Ibu Kota Baru. Ada gambar hotel bintang lima dan gambar ranjangnya yang mulus. Sampai, ini dokumen apa? Nggak, dokumen ada yang diurasi. Tapi, itu orang-orang berlaku itu udah di lama dipikirkan oleh Bapak Presiden. Wah, itu sudah, itu sudah merupakan pikiran. Dan kajiannya sudah mendalam. Padahal tadi itu angdanya baru nanti bulan November. Tapi, ini seenaknya saja, katanya tahun depan menai groundbreaking. Ini membuat make up. Tahu, pemisi serpon, nggak. Tapi, di negara kita, pemimpin itu nggak bisa salah. Pemimpin selalu benar. Dan akan ada orang yang menguji-mujinya. Paling tidak nanti sampai bulan Oktober, tanggal 20, ya kan? Atau bulan November nanti. Akan terus ada yang menguji. Yang menganggap ini luar biasa. Terutama, ya, kaki tangannya kontraktor lah. Karena dia sudah kaplim tanah di sana, mulai bayar-bayar. Sementara kita dengan Mung Roky, saya nggak tahu Pak Padli ya, karena... Sama juga, Pemimpin yang punya tanah di Kalimantan Timur. Pasti mungkin ada orang. Ini jadi kayak bontar-bontaran, ya. Kan sudah mengatakan, saya akan gila, saya tidak akan menyambur balik. Itu diterjemahkan dengan mengajak orang seperti Pemuloki. Pemuloki, tolong ceritakan apa masalah saya. Mungkin kita ada harapan lima tahun ini. Tapi kalau tidak, perkelahian segera akan terjadi. Elit ini akan terpecah. Blokking akan terjadi. Di Senayan ini termasuk akan terjadi blokking. Dan saya kira Presiden akan jadi korban. Bagaimana Presiden itu jadi korban? Terlalu banyak keputusan Pak Jokowi sampai hari ini yang dapat menyebabkan dia dihukum. Baik secara politik maupun secara hukum pidana. Dan itu bisa terjadi pada periode yang datang. Ya, jadi ada, mungkin ada beberapa highlight yang bisa saya sampaikan ya terhadap video. Video Fahri Hamzah. Video lawasnya Fahri Hamzah ini ya. Ada berapa yang mungkin yang dikatakan itu masih relate dengan hari ini. Salah satunya adalah terlalu banyak keputusan yang bisa membuat Presiden Jokowi ini bermasalah dengan hukum. Ini saya belum tahu kajian hukumnya seperti apa. Tapi indikasinya mungkin ada ya. Terutama soal IKN ini ya. Dan tadi saya lihat Bung Fahri Hamzah ini menjelaskan kronologi singkat sebuah pengajuan atau sebuah proposal IKN yang dilakukan oleh pemerintah kepada DPR mungkin ya. Ada satu kalimat yang membuat saya tercengang. Ini seolah-olah seperti proposal developer ya, pengembang. Itu saja sudah menjelaskan banyak hal ya. Sudah menjelaskan bahwa IKN ini ternyata gitu. Kemudian kita tahu bahwa seperti juga ketika saya bicara dengan Pak Andri Nobjaniagu bahwa sisi komersilnya kemudian jadi mengemuka. Sisi bisnisnya jauh lebih kental daripada sisi ideologisnya ya. Kita nggak bisa bicara ideologis lagi nih kalau bicara dengan Pak Jokowi. Sekarang saya juga sudah tidak terlalu kenal jadinya. Tapi menurut saya begini. Mungkin teman-teman yang paham yang ketika itu di DPR atau ketika menjadi saksi bagaimana IKN itu disodorkan oleh pemerintah tentunya Pak Jokowi saat itu ke teman-teman di DPR. Kalau bisa kemudian bersuara juga seperti ini jadi rakyat jadi semakin paham. Ya saya disclaimer dulu ya. Saya termasuk yang sepakat untuk IKN ini dilanjutkan. Soal percepatan dan sebagainya tentu kita serahkan kepada yang melaksanakan. Tapi maksud saya sekalian sesuatu yang baik harus dimulai dengan yang baik juga. Kalau sekarang ini kesannya terburu-buru banyak hal negatif informasi negatif dari IKN daripada hal positifnya. Menurut saya ya nggak usah terlalu memaksakan juga ya. Jadi bukan berarti kalau saya ngonten ini saya adalah yang tidak setuju dengan IKN itu salah. Saya termasuk yang setuju karena memang Bung Karno dulu. Walaupun Bung Karno tidak menyebutkan lokasinya harus dipenajam pasar utara yang banyak masalah ternyata soal air, listrik, dan sebagainya itu. Tapi saya termasuk yang sepakat untuk IKN ini dilanjutkan. Kenapa? Ya karena uang yang digunakan sudah cukup besar, 70 triliun lebih. Kita tidak mau ada cerita mangkrak lagi. Walaupun mungkin ya, walaupun tidak jadi ibu kota, kemudian hanya jadi kota satelit seperti yang disebutkan Mas atau Bung Fahri Hamza tadi ya. Ini sekelas Bumi Serpong Damai gitu. Atau Mekarta gitu. Tapi itu harus dilanjutkan dan tidak perlu buru-buru juga banyak hal penting yang harus diselesaikan pemerintahan ke depan. Jadi benar-benar makin banyak lagi orang yang bersuara, bersuara tentang kebenaran, bukan bersuara tentang kebencian. Terima kasih. Saya Mas Jobray. Aman kan? Terima kasih telah menonton!